Komandan Korem 102 Panju Panjung, Palangkaraya, Brigadir Jenderal TNI Yudianto Putrajaya, resmi membuka turnamen sepak bola Liga Santri PSSI, Piala Kepala Staff TNI Angkatan Darat di lapangan sepak bola Sanaman Mantike, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Komandan Korem 102 Panju Panjung, Brigadir Jenderal TNI Yudianto Putrajaya, resmi membuka turnamen Liga Santri PSSI, Piala Kepala Staff TNI Angkatan Darat di lapangan sepak bola Sanaman Mantike, Kota Palangkaraya. Pembukaan dihadiri oleh Kapolda Kalimantan Tengah, perwakilan kejaksaan tinggi dan dinas terkait. Turnamennya bertangsung 8 hingga 23 Agustus mendatang ini, diikuti sebanyak 6 kesebelasan Santri yang lolos dan mewakili Kodim dari Kabupaten Kota, yaitu Kodim 1016 Palangkaraya, Kodim 1013 Muara Tawih, Kodim 1011 Kapuas, Kodim 1017 Lamandau, Kodim 1015 Sampit, dan Kodim 1012 Bunto. Komandan Korem 102 Panju Panjung, Brigadir Jenderal Yudianto Putrajaya mengatakan, turnamen ini digelar guna mencari tim terbaik yang akan mewakili Provinsi Kalimantan Tengah di tingkat nasional. Sehingga diharapkan dapat memunculkan pesepak bola kebanggaan tanah air, seperti Evan Dimas yang juga merupakan jebolan Santri. Nanti tim yang terpilih betul-betul berkualitas, membawa nama harum Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuannya kenapa Santri ya, kita menggelarakan sepak bola ini, kita tahu sendiri. Rekan-rekan Santri, senior mereka ini, contohnya Evan Dimas, ini pun jebolan dari Santri yang sekarang jadi pemain nasional bangsa kita. Kita gelarakan dari Santri, dari pesantren, sampai dengan tingkat nasional nantinya. Pertandingan perdana digelar antara kesebelasan Santri dari Kota Palangkaraya, Asuhan Konim 1-0-1-6, dan Santri dari Barito Utara, Asuhan Konim 1-0-1-3, Muara Tewe. Juara pertama Liga Santri PSSI tahun 2022 wilayah Provinsi Kalimantan Tengah akan berlaga di turnamen sepak bola Liga Santri PSSI tingkat nasional. Yang akan digelar pada 25 September hingga 22 Oktober mendatang di Kota Bandung dan DKI Jakarta. Terima kasih telah menonton!